Tadi bahwa sudah kurang lebih 3-4 bulan terakhir ini saya konten untuk membuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan dan untuk konten kali ini kita bahas apa ya saya tadi kesikiran akan membahas saya suka dika menjadi seorang youtuber pemula youtuber pemula penyesuaian untuk motoflogger motoflog sudah hampir 3-4 bulan ini saya mencoba membuat konten secara rutin tentang motoflogger dan ya tentunya berpada kendala berpada kibar berpada kibar tidak lagi dalam membuat konten motoflogger ini jadi satu hal yang paling apa ya paling menjadi problem dalam membuat konten motoflogger ini adalah persoalan audio ya gimana persoalan audio ini menjadi sangat penting karena dalam membuat konten motoflogger ini tentunya kan kita menceritakan kepada penonton kita tentang kondisi atau tentang situasi yang kita kita lewati kita jalani gitu nah mungkin bagi beberapa teman-teman motoflogger gitu mungkin sudah menemukan solusinya apalagi yang mempergunakan peralatan yang mumpuni ya tentunya persoalan audio ini sudah tidak lagi menjadi sebuah persoalan namun bagi saya seorang pemula dimana peralatannya juga belum terlalu lengkap gitu ya saya mempergunakan action cam gopro dimana action cam gopro ini itu belum saya belum mempunyai audio adapter sehingga untuk audionya itu saya menggunakan atau mengandalkan dari rekaman langsung ke action camnya nah itu kan tentunya akan sangat banyak noise ya yang bercita saat kita melakukan pengambilan gambar di jalan itu yang pertama masalah audio yang kedua adalah masalah view nah saya sudah berkali-kali mencoba kalau saya dengar masalah point of view nya saat ini saya mempergunakan settingan point of view atau lensanya ini di linear linear itu horizontal horizontal plus gitu kelebihan dari jenis lensa ini jenis pengaturan lensa ini adalah pertama dia apa ini untuk kestabilan gambar itu sangat terjaga ya kestabilan gambar sangat terjaga terjaga cuman sayangnya untuk luas pandangannya itu tidak tidak terlalu luas gitu jadi seperti ini tangan saya gitu kemudian untuk ini juga tidak ter cover gitu sehingga benar-benar yang kita apa ini yang kita lihat ini adalah bilang hanya jalan saja gitu hanya jalannya saja tidak berbeda dengan beberapa pengaturan lensa yang saya pernah yang sering saya lakukan yaitu wide dan super wide kadang-kadang super wide jadi masing-masing mempunyai keunggulan dan kelebihan kalau linear seperti ini plus horizontal nya ya itu eh dia key nya tidak terlalu lebar dan stabil eh cuman kekurangnya tadi key nya tidak terlalu lebar sementara kalau kita mempergunakan view view yang wide gitu dia lebar dia lebar ya sisi kiri kanannya lebar hanya masalahnya biasanya itu melengkung melengkung di bagian samping gitu kemudian juga kalau apalagi kalau kita mempergunakan super wide kalau super wide itu kayak mobil di depan ini itu jadi ceper gitu melebar dia tidak seperti eh aslinya gitu jadi ya kalau kita sedikit memperhatikan kesitu ya kita barangkali akan eh apa ya kok ada ya mobil seperti gini gitu kita gak bisa membedakan mobilnya ini sedan ini mini bus atau apa gitu karena dia melebar itulah salah satu salah satu ini ya eh kekurangan dan kelebihannya gitu nah selain masalah eh audio dan video tersebut terkadang kita juga bermasalah di eh apa ini frame size dan fps nya gitu kalau kita mempergunakan fps yang tinggi semisal 60 fps yang sering saya gunakan itu tentunya akan memakan eh ruang penyimpanan yang yang sangat besar gitu apalagi kalau kita mempergunakan frame size yang eh 2k gitu selama ini saya mempergunakan 2k ya 2k dengan 60 fps eh kenapa saya memilih itu karena pertama ingin menonjolkan detail gitu kalau kita bergerak otomatis eh saya tidak ingin eh detail-detail itu berkurang karena pergerakan itu bahkan bisa jadi muncul semacam kayak clicker gitu ya apa apalah itu nah itu itu kenapa saya memilih eh franchise 2k dan fps 60 kemudian nanti pada saat editingnya itu pada saat editing saya eh mengeditnya dengan sesuai dengan eh apa ini dengan file utamanya ya kemudian pada saat merender pun saya angkat lagi menjadi 4k gitu ini tujuannya adalah saya pernah melihat di salah satu eh tayangan seorang youtuber juga bahwa ketika kita ingin mengupload video khususnya di platform eh youtube itu kita harus menguploadnya eh sedapat mungkin yang paling tinggi gitu karena pada saat eh video kita di upload itu itu dia akan eh selesai kita upload itu akan mencari eh pada saat diputar kembali oleh viewers kita itu dia akan mencari settingan yang eh apa ini yang paling tepat sesuai dengan jaringan yang eh dimidiki oleh oleh viewers kita gitu nah apabila kita hanya mau mau apa ya menguploadnya dengan frame size misalnya 1080p atau 1080p gitu maka ketika jaringannya kurang ini ini dia akan turunkan satu satu apa ya dia akan menurunkannya satu eh satu tingkat di bawahnya gitu jadi kalau pula 80p dia akan menjadi 720p dan bahkan mungkin menjadi 480p gitu sehingga gambarnya kurang kurang apa ya kurang jernih gitu nah itu yang masalah selanjutnya adalah juga terkait dengan masalah color grading color grading color grading eh kenapa saya selalu melakukan color grading walaupun eh file master atau hasil master dari perekaman GoPro ini sudah sangat eh sudah sangat terang ya sudah sangat bagus warnanya juga sudah sangat bagus saya tetap melakukan color grading karena eh ini sebenarnya sesuai selera ya dari teman-teman kalau saya sendiri saya ingin gambarnya itu lebih terang gitu warnanya lebih sedikit lebih melonjol gitu kenapa sampai saya selalu melakukan color grading grading nah itulah teman-teman eh salah satu hal barangkali yang membuat eh menjadi seorang youtuber itu ya tidaklah semudah yang apa ya yang banyak orang bilang gitu apalagi kalau kita sudah sudah sampai ke level serius di bidang ini gitu yang paling pertama tentunya adalah kemampuan kita untuk eh meningkatkan eh peralatan-peralatan kita gitu yang pertama yang kedua tentunya adalah kemampuan kita untuk eh editing gitu yang ketiga dan tidak kalah pentingnya adalah kemampuan kita untuk eh melakukan eh percakapan ya storytelling gitu kemampuan storytelling kita kepada viewers kita gitu barangkali yang kalau saya secara pujadi eh melihatnya seperti itu eh Alhamdulillah kenapa sampai saya membuat konten ini ya mengingat seperti yang saya katakan di awal video tadi bahwa sudah kurang lebih 3-4 bulan terakhir ini saya konsen untuk membuat eh 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 kemudian what the vlog itu ya 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 lebih sulit tadi ya 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 membuat satu konten yang eh bagi saya tidak sulit dalam hal dalam hal pengambilan gambarnya ya walaupun karena saya kebetulan memang hobi untuk mengedit jadi persoalan editing sudah bukan lagi jadi persoalan utama walaupun banyak teman-teman saya yang akhirnya mandat di tengah jalan itu karena alat utamanya mereka malah tetap mengeditilah nah itu dia padahal editing sebenarnya adalah faktor paling penting dalam dalam kita melakukan sebuah produksi audiovisual hal yang paling penting gitu jadi kalau ketika kita sudah malas untuk eh melakukan editing ya sudah kita harus kita harus rela untuk apa ya ya mandak-mandak seperti itu makanya bisa jadi start gitu tapi saya berharap teman-teman semua bisa menemukan caranya masing-masing untuk mengembangkan channelnya masing-masing sehingga ya kita semua sama-sama bisa mencapai sukses khususnya bagi youtuber pemula atau follower pemura tentunya saya berharap kita semua berhasil kita semua sukses dengan apa pengen kita kerjakan itu saja barangkali yang ingin saya sampaikan dalam perjalanan pulang saya dari mengantar ya dan tentunya terima kasih banyak teman-teman sekali lagi atas hukumannya selama ini pada saya dan Alhamdulillah kita sudah melewati 3.000 jam tayang insya Allah mendekati 4.000 jam tayang semoga setelah mencapai 4.000 jam tayang ini kita bisa diterima gitu kita dimonetize dan segera juga kita akan mengejar berapa ya 10 dolar 100 dolar pertama ya insya Allah apapun yang kita kerjakan sepanjang kita serius dan tekun untuk melaksanakannya insya Allah itu sudah seperdua dari keberhasilan baik teman-teman saya ancarin aja kami tutur diri Assalamualaikum warahmatullahi saya juara kembali saya juara kembali saya juara kembali ya mantap dan teman-teman ya terima kasih Terima kasih.